Hai Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga beliau berasal dari era kerajaan Kediri Jawa Timur yang termasyur dengan ramalannya yang sangat visioner ke masa depan dari ramalan serta prediksi beliau sampai saat ini telah banyak terbukti dan terjadi ramalan ini bertujuan untuk memberikan rambu-rabu dan hikmat kepada generasi selanjutnya agar kelak dapat diambil pelajaran berhati-hati serta tetap berjalan dalam koridor kearifan Mutiara Nusantara Sebenarnya banyak sekali pesan-pesan beliau yang termua dalam jangka Jayabaya ini namun kali ini kita hanya akan membahas 8 jangka Jayabaya tentang mapping Nusantara setelah era kejatuhan Majemahit sebelum membahas lebih jauh perlu diketahui bersama bahwa Prabu Jayabaya ini adalah raja dari Jawa maka tidak heran kalau dalam serat dan tulisannya tersebut memakai bahasa Jawa Mari kita bedah 8 jangka Jayabaya dimulai dari semenjak kejatuhan Majemahit hingga saat ini khususnya tentang peta jalan dan mapping perjalan Nusantara diantaranya Murcaning Sabdo Palom Noya Genggong Semut ireng anak-anak sapi Kebun jerung nyabrang gali Kejajawang cebol kepalang sa umur jagung Anak bitek tarung sak gandang Koto icu ongkang-ongkang Tikus piti anoto baris Kembalinya Sabdo Palom na ke janji Mari kita bedah satu-satu Murcaning Sabdo Palom Noya Genggong Peristiwa yang terjadi saat itu telah diprediksi bahwa setelah Majemahit jatuh maka sang Sabdo Palom ini akan murca alias pergi meninggalkan Raja Majemahit Sebagai penasihat spiritual dalam menjalankan roda pemerintahan dan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara gala itu Sang Sabdo Palom tidak mau lagi ngomong atau mengasuh Raja dikarenakan Sang Raja sudah berpindah keyakinan yang menyebabkan gejolak politik di dalam Magri Akibat dari pergolakan ini maka secara otomatis rakyat menjadi terbelah serta kehilangan tatanan sosial yang selama ini dianut oleh seluruh masyarakat Majemahit Sang Sabdo Palom merasa sudah cukup dan tidak mau lagi mendampingi Sang Raja Dalam hal ini, Sang Sabdo Palom sudah memperiwarni namun tidak diindahkan oleh Sang Raja hingga pada akhirnya sampai beralih keyakinan Dari sinilah maka Sang Sabdo Palom memutuskan untuk meninggalkan ngomongannya karena merasa Sang Ngomongan sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan di Tanah Jawa sehingga Tanah Jawa sudah tidak lagi berjalanan sesuai dengan tatanan yang seharusnya Semut Irang Anak-anak Sapi Setelah era kejauhan Majemahit banyak terjadi pergantian tampuk kekuasaan dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya dari mulai kerajaan demak hingga kepacang hingga sampailah pada masa kedatangan orang-orang Eropa yakni orang-orang pintar yang selalu mengkonsumsi susu sapi sebagai tradisinya Orang-orang itulah yang disebut penjajah dari negeri Belanda Dari sinilah awal dimulainya era kolonial Belanda dengan menguras segala sumber alam selama bertahun-tahun lamanya Setelah bertahun-tahun lamanya penjajahan Belanda terjadi di Nusantara maka Belanda menjadi gemuk, kaya, dan keenakan Hal ini terjadi karena Belanda telah kenyang, menyendut, dan menguras sumber daya alam yang ada di Nusantara ini Setelah itu tiba masanya penjajahan yang sudah lama bercokol di negeri kita meninggalkan Nusantara dengan segala luka dan penderitaan rakyat yang tiada tarah Kejajah Wangcebol kepalang seumur jagung Setelah Belanda pergi meninggalkan Nusantara datanglah orang-orang Jepang menjajah bangsa Indonesia Penjajahan orang Jepang ini hanya berlangsung singkat yakni hanya berlangsung selama 3,5 tahun Ibarat hanya seumur jagung Meskipun hanya 3,5 tahun menjajah Tapi bangsa Jepang tidak kalah menimbulkan penderitaan pada bangsa Indonesia Justru kekejamannya melebih orang-orang Belanda kala itu Setelah penjajahan Jepang berlalu maka tibalah saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia Namun tidak lama kemudian timbulah perahara politik dalam negeri dan perang saudara Peristiwa ini lalu yang dikenal dengan gerakan G30 SPKI Dimana peristiwa dan perahara politik ini melibatkan pertarungan sesama anak bangsa yang memakan tidak sedikit korban jiwa sesama anak bangsa Kodo Ijo Ongkang-Ongkang Setelah perahara politik G30 SPKI reda maka tambuh kekuasaan negara berhari ke masa orde baru Dimana pada masa itu seperti diketahui bersama Bahwa kekuatan yang mendominasi adalah orde baru Dengan segala dukungan penuh dari kalangan militer angkatan darat Untuk melanggakan kekuasaan dengan menggunakan simbol warna hijau Situasi ini lalu diistilahkan dengan Kodo Ijo Ongkang-Ongkang Tikus Piti Anoto Paris Harry Priyat Moko, sejarawan dan pemerhati budaya dari UN Semar mengatakan Tikus Piti adalah simbol dari rakyat jelata yang memiliki angan-angan dan cita-cita untuk meraih mimpi Namun, mimpi itu tak pernah terwujud Karena olah para elit penguasa yang korup dan bertindak semuanya sendiri Akibatnya rakyat kecil ini kemudian bersatu mencari jalan untuk menentukan hidupnya sendiri Tikus Piti itu ibarat rakyat kecil yang selalu mempunyai harapan untuk meraih mimpi Namun terhalang oleh perilaku korup dari elit politik Maka, kemudian mereka bersatu mencari jalan sendiri untuk menggapai mimpi Mungkin inilah yang ditandai dengan terjadinya peristiwa reformasi pada tahun 98 Kembalinya, Sabtu Palon Nage Canji Hal ini adalah simbol harapan rakyat yang menunggu sosok sang ratu adil Yaitu sosok pemimpin yang kembali diasuh serta dimomong oleh Sabtu Palon Setelah melewati berbagai macam peristiwa dari perjalanan sebuah bangsa dengan segala dinamika yang telah terjadi Maka, rakyat berharap kembalinya kesadaran budi seperti ketika era Majabahit berjaya Pada saat itu Tanah Jawa mencapai puncak kejayaannya Dengan dimomong atau dihasil oleh Sabtu Palon sebagai pamomong tatanan Tanah Jawa Kesemuanya itu pada akhirnya membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Dengan masyarakatnya adil dan makmur yang didampakkan oleh bangsa Indonesia Itulah delapan ulasan jangka jaya bayar Dan ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu melunurkan leluhurnya Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!